Dampak lutusan Sinabung juga berdampak pada para petani di sekitar kaki gunung Sinabung, di mana tanaman sayur dan buah warga rusak terpapar debu vulkanik lutusan Sinabung. Akibat lutusan Sinabung ini, para petani harus merugi hingga puluhan juta rupiah. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan. Letusan Sinabung yang terjadi Rabu Sore yang memuntahkan abu awan panas sejauh 4,5 km juga berdampak pada para petani di sekitar gunung api Sinabung. Akibat lutusan gunung Sinabung ini, lahan pertanian seperti tanaman sayur dan buah rusak terancam gagal panen akibat diselimuti debu vulkanik Sinabung dan para petani hanya dapat membersihkan debu vulkanik dengan alat seadanya dan berharap hujan segera turun agar sebagian tanaman pertanian mereka dapat dipanen. Ukur sembiring petani asal desa Surabakti Kecamatan Simpang 4 ini harus merugi hingga puluhan juta rupiah di mana lahan pertaniannya menanam berbagai jenis sayuran seperti tomat, cabai, terong, dan juga jagung yang mana keseluruhannya tanaman rusak dan terancam gagal panen. Petani mengaku hanya dapat meminimalisir kerusakan dengan cara seadanya dikarenakan sumber air di lahan pertaniannya cukup jauh. Petani juga berharap agar hujan segera turun agar dapat menyelamatkan sebagian tanamannya dari kerusakan. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo akibat letusan sinabung Rabu Sore telah merusak tanaman masyarakat seluas lebih dari 9.000 hektare. Kita ada terong, ada cabai, ada tomat, ada wartel, banyaklah tanaman kita tapi semuanya itu pasti ada kemungkinan dari dampak ya bu ini. Untuk kebesaran-kebesaran taksirannya kerugian kita bisa diperkirakan Pak? Sekitar, mungkin ini kita bisa dimodalkan, ini bisa puluhan juta lah. Nah puluhan juta kita pasti rugi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.